Tapi tetep aja bisa jadi ya aku masih kalah misalnya dalam permasalahan apa gitu Aku gak bisa untuk solving itu gitu Dan ketika aku dihadapkan masalah sebetulnya aku juga ya masih belajar gitu Sekarang mau nyanyi gak nih? Liat aja ya disini Kirain mau nyanyi teman-teman kita ke penggutem Apa itu ya nyanyi-nyanyi Nanti lah ya Apa ya selain nyanyi sih aku Kalian tadi udah nonton, nyanyi Oh sama sekarang-sekarang nih aku lagi sering-seringnya ikutan volunteer sih sebenernya Apa nih yang belakangan diikut gitu? Aku udah beberapa kali lokal sih sebenernya volunteer di NGO gitu Kayak kemarin ikutan tentang bidabetter platform itu lebih ke kayak apa ya Ngeusahain buat ningkatin awareness tentang gimana kita ngejaga apa ya Alam gitu ya? Ngeak maksudnya lebih ke ini apa Postingan Postingan, oh Platform sama ya kan kita fokusnya Lebih ke postingan kita yang bermanfaat kayak gimana Terus mencegah bullying di cyberbullying gimana gitu sih Terus ikutan apa ya bidabettermi juga Itu lebih ke ini sih self empowerment soalnya Kayak gitu sih sebenernya Lebih ke lokal karena ya sebenernya awalnya dari kayak aduh ngisi apa ya waktu luang yang bisa aku lakuin biar lebih merfaat Mungkin temen-temen yang sekarang mungkin aduh aku gabut nih boleh di ikutan kayak volunteer pun kayak gitu Banyak kok kayak NGO-NGO atau di IG mungkin kalau yang sering buka IG banyak tuh Dan biasanya Trisha kalau misalkan ketika kita punya kebisaan, hobi itu apa namanya ada rasa kurang pede ya gimana kalau Trisha itu buat ngatasinnya gitu Biasanya kan suka cover lagu gitu kan Pasti kan ada aja Is pure lah gitu ya peribahasannya Padahal itu kan sebuah talent gitu ya Talent kita gitu ya untuk merevestikan diri Dan ada aja orang yang gak pede dengan kebisaannya gitu Mulut Trisha gimana cara ngatasinnya? Sebetulnya kata aku ketidakpedean atau insecure itu ya wajar-wajar aja sih Karena kan kadang kita seringnya membandingkan diri dengan orang lain ya Tapi kalau aku pribadi sebetulnya jarang merasa tidak pede sih Atau kepedean Jadi kayak ah udah ngalir aja gitu Biasa aja gitu ya Biasa aja gitu Ya aku-aku gitu Ya memang harus dilatih sebetulnya Karena aku juga pernah ngalamin di situasi dimana aku ngerasa bener-bener ya apa sih aku tuh apa gitu Esensi aku tuh apa gitu ya Tapi semakin mungkin mendewasa ya jadi lebih kayak ya udah Dan mungkin itu dialami semua orang lah ya Apalagi di jaman social media ini Dan itu termasuk apa namanya ketika kita memposting hal-hal positif Itu menjadi nilai plus juga buat kita branding kita juga gitu kan Bukan buat diri kita sendiri bahkan bisa menyebar mahafat buat orang lain Dan ketika kita main sosmed gitu ya Dan ada hal-hal yang memang dikatakan tanda kutip hoax gitu Nah aku diri saya gimana ngadepinnya Misalkan kita kan bicara sosmed tadi ya Cara ngadepinnya gimana sekarang ini ya Secara gitu ya Sekarang ini kita banyak Apa-apa online gitu ya Isu-isu pun Segala macem lah ya Segala macem lah ya Ada kedua belah pihak Dan itu gimana caranya Aku sih bersyukurnya Saya salah satu yang bikin aku bersyukur jurusan aku biologi ya Karena di biologi aku ngerasa aku diajarkan banget untuk bersifat skeptis Jadi maksudnya gak gampang percaya dengan sesuatu Ketika misalnya kita penelitian nih Jangan kayak cuma lihat data dari satu data Langsung kita percaya langsung ngejustifikasi semuanya begitu Enggak Jadi memang harus kita research sebanyak mungkin Nah gitu kan Jadi untungnya aku kalau misalnya ada hoax atau berita-berita yang kayak gitu Aku cari sedetail mungkin Sebanyak mungkin data yang bisa aku tangkap gitu Nanti baru bisa aku nilai sendiri nih Mana sih yang benar dan yang salah gitu Jadi memang ya itu sih intinya Jangan gampang Oh iya langsung dari berita satu Langsung misalnya si A itu blablabla Jangan gitu Apalagi grup keluarga ya Apalagi itu rentan banget kan ya Setiap pagi loh teman-teman Berita ini ya berita ini di share di share Nah itu Kita juga mau kasih tau ya gimana kan Karena lebih itu dari kita ya Tapi ya kita seharusnya sebagai apa namanya Lebih apa namanya lebih bijak lah ya Ya betul Karena banyak orang yang kemakan berita-berita hoax dan di share di share aja Dan yang bikin bahaya dari hoax itu adalah lebih ke ini sih Dianya jadi bukan hanya dia menelan mata-mata buat diri dia sendiri Tapi bisa aja dia malah menyebar semakin luas kan Itu sama yang jadi masalah gitu kan Memang berarti ya hoax itu yang harus dipakas itu ya dari diri kita sendiri gitu Yang memutus mata rantai hoax itu diri kita gitu Jangan sampai kayak Jangan sampai dibiarin juga gitu Jadi kalau misalnya emang ada hoax Ya coba kita untuk kasih tau gitu segala macem Ya bersikap apa ya Kalau aku sih apa ya Orangnya kadang Jadi kayak di search google itu segala macem ada gitu Ada gitu ya Kadang aku tuh orangnya penasaran banget Ya mungkin teman-teman dekat aku merasa aku tuh bener-bener orangnya Curiosity nya tuh lumayan tinggi lah gitu Karena ya emang Emang harus sih sebetulnya gitu Terlalu jaman sekarang lah gitu intinya Dan seneng juga sih kalau searching-searching kayak gitu Biar jadi kita punya pandangan baru Misalnya dari jurnal A kita tau pandangan gimana Dari jurnal B gimana Atau misalnya dari website ini gimana Dari website ini gimana Jadi jangan cuma berapa aku dari satu aja Dan usahakan jangan cuma dari web gitu Bener-bener dari ilmiahnya harus tau gitu Jadi bijak lah dalam menggunakan sosmed gitu Dan kalau misalkan kita bicara sosmed Ketirisa ya Ketirisa pernah kasih ditoksikin di sosmed gitu Mungkin ada beberapa kamu gitu ya Gimana pengalamannya Sebetulnya ini pengalaman pahit sih sebenernya Pahit nih teman-teman Aku pernah di twitter lah gitu ya Aku mengeluarkan opini lah tentang sesuatu hal yang gak bisa aku sebutkan lah Dan hal itu sebetulnya sampai mengundang 10 ribu likes Sampai banyak banget retweet gitu Dan banyak banget kuat tweet aku Yang awalnya aku tuh Kan aku nge-tweet itu tuh tengah malem ya Pas bangun-bangun langsung kaget gitu HP nge-like karena banyak banget notifikasi Dan ketika hal itu terjadi sama aku Banyak banget bukan cuma yang setuju dengan opini aku aja Tapi banyak juga yang hate comment ke aku Kayak misalnya apa sih Maksudnya gak setuju dengan pendapat yang aku Yang aku cuit disitu ya Yang aku sampaikan gitu Dari situ karena aku jujur ngerasa down banget Karena ya siapa yang gak down gitu ngeliat Ngeliat comment sebegitu Aku langsung mikir ya ampun Aku cuma segini aja tuh Ya begini gitu Apalagi artis-artis atau misalnya pabrik figur yang lainnya gitu Yang bener-bener kehidupan mereka bener-bener diplikasi gitu ya Aku cuma menyampaikan opini waktu itu Langsung disebut ke-dip Tapi aku langsung belajar sih dari situ Maksudnya kayak Ya selalu ada aja Hitam dan putih Dan segala macem di dunia ini Walaupun opini itu hak kita Iya betul Tapi ada aja orang yang memang Peseberangan dengan kita Ya dan harus Harus apa ya Harus belajar untuk taleransi hal itu sih Jangan sampai Menganggap Oh 100% pendapat kita itu bener Enggak Dan mereka pun wajar Apa Comment kita ya Karena kita memang publisnya gitu Kecuali kita tulis di buku Jadi di area kita Dan itu beda ceritanya Iya betul Beda ceritanya Meskipun banyak yang dukung Misalnya banyak setuju Tapi yang ngeliat yang jelek-jeleknya Ya kita harus bener-bener filter juga sih maksudnya Belajar juga sih dari situ Jadi lebih ke Bijak banget buat Menyampaikan opini Mana yang harus disimpan sendiri Mana yang enggak Terus ke mana yang Mana yang Apa ya Mana yang harus dilihat komennya Mana yang enggak Karena memang Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri Kalau ngeliat Kalau nggak kuat ngeliatnya Itu lumayan sih Dan itu 10.000 likes Iya lumayan sih Gimana rasanya dapet 10 likes? Lumayan kaget Karena biasanya Ya nggak segitulah Nggak segitulah ya Paling juga Kalau saya sih Bang yang lima Ya sama lah Iya pernah gitu juga Di twitter kayak gitulah Ya Apat ngebar Apat ngebar Apat nge-repeat sama orang lain Dan itu beda sebagai IG Kalau IG kan Cuma postingan aja Cuma postingan kita Dan yang follow kita Tapi kalau itu kan beda Teman-teman Dia bakalan terus-terusan Kalau di dititit Harus 10.000 loh Lumayan gitu Itu notifikasi dimana-mana Iya Hampai nge-lag Dan itu semakin membuat kita Mungkin lebih dewasa dalam Iya Itu juga yang aku belajarin Dari volunteering aku yang kemarin Aku laluin sih Dan kita pun kadang Kapsluk 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 Kita pun bisa menyakiti orang lain Iya Gimana cara Supaya kita itu Mengetik Kita ngetik Tidak menyakiti orang lain Sebenarnya gimana sih Sebetulnya ya Masalah menyakiti hati orang lain Dan tidak Itu di luar kuasa kita Oke Jadi misalnya kita ngetik Ya bisa aja kita Ya Yang kita anggap Biasa-biasa aja gitu Di orang lain Ya ini Makanya dan kita pun gak bisa 100% memuaskan orang lain juga kan Oke Tapi sebisa mungkin kita Memposisikan kita jadi pembaca Misalnya kita Mau Nge-send SMS lah gitu Atau misalnya WhatsApp ke seseorang Kita lihat dulu Posisikan diri kita sebagai Pembaca Yang pembacanya gitu Apakah kita akan sakit hati Dengan hal itu Atau enggak gitu Jadi memang Hal sesimpel itu Mungkin yang kadang jadi Di circle pertemanan Bahkan ini Betul Tosik-tosik Ya Memang ini sih Sebisa mungkin gitu Jangan Kita jadi pembaca Jangan sampai merasa dunia kita Itu milik kita sendiri Gitu Dan itu Kalau misalkan udah merasa Sosmed itu udah Bebas milik kita Bakalan Banyak orang-orang yang Apa namanya Just kita Dengan diri kita Apa sih Apa sih gitu ya Dan Kita juga mencoba bijak Betul Meskipun kayak yang tadi yang Kat EG bilang Meskipun opini kita itu Salah kesempatan milik kita Tapi kan ketika dipublikasi Ya tentu jadinya beda lagi Ya itu dan Itu Menjadi konstruksi orang lain kan Karena kita post gitu ya Teman-teman jadi Mulai sekarang bijak dalam Bustosmed gitu ya Teris Teris Sebenarnya Sebenarnya Dalam hidup ini Memang Apa namanya Pemasalahan-permasalahan itu ada terus ya Terus Selalu ada Kalau Trisa Gimana caranya untuk Menghadapi masalah Dalam hidup gitu ya Secara kita ini Pengurus di mahal Urusan pasti banyak kan Di kuliah dulu Pasti banyak kan masalah Teman-teman lah Masalah keluarga maupun kuliah Nah Trisa gimana tanganin ya Secara udah lebih Hampir Hampir 4 tahun lah gitu ya Sebetulnya apa ya Kalau bisa dibilang sebenarnya Pembelajaran hidup itu Ya jalannya kan Sepanjang umur ya Oke Jadi meskipun aku misalnya Lebih tua dari siapa gitu Misalnya dari iki Berapa tahun Tapi tetep aja Bisa jadi ya aku Masih kalah misalnya Dalam permasalahan apa gitu Aku gak bisa Untuk solving itu gitu Dan Ketika aku dihadapkan masalah Sebetulnya Aku juga Ya masih belajar gitu Sama mungkin dengan teman-teman di sana Yang Kesulitan banget gitu Untuk memecahkan masalah Apalagi kita gitu Khusususnya kita yang awal Ya early 20 Yang masih Ya masih quarter life Krisis lah gitu ya Maksudnya kayak Krisis identitas Kadang merasa kayak Apa sih kita itu Yes, yes, yes Apa gitu Masih ada di tahap itu Sebetulnya Tapi ketika Dihadapkan dengan masalah Sebisa mungkin sih Kata aku Cari orang sebanyak mungkin Untuk ditanya gitu Jadi jangan Jangan keep Di diri kita sendiri gitu Jangan sampai Merasa Jangan sampai menyakiti diri sendiri Dengan Membebani gitu Nah itu Awalnya aku dulu Aku merasa kayak gitu Ngerasa kayak Aku bisa kok Menyelesaikan ini Dan itu ada orang kayak gitu Maksudnya ada Ada aja gitu kan Dan aku merasa Setelah Semakin Semakin tahu Semakin mendewasa gitu Hal itu Kurang baik juga Cari sebanyak mungkin gitu Opini dari orang Biar kita tahu Sebetulnya Dari Misalnya Sebetulnya Ini tuh gimana sih Cara mengatasi dari sudut pandang A, B, C Jadi nanti Bukan berarti kita Menanyakan kepada orang lain Dan menjadikan opini kita Jadi bias ya Jadi nggak ada gitu Tapi malah menjadikan opini kita Semakin kuat gitu Karena kita mencari pendapatan Nah itu lah gunanya teman Nah itu Makanya memang Carilah teman Teman Tapi mungkin Memang Ya memang Sejalan gitu Nah temannya juga ya harus di filter gitu Sebisa mungkin yang memang Sepisi semisi Apalagi mungkin teman-teman yang lagi Awal-awal kuliah nih Cari teman-teman yang memang Ambisnya tuh sejalan gitu Jangan kayak yang Aduh Aku nggak masuk kelas Kamu juga nggak ikut kelas gitu Nah jangan sampai gitu Jangan latahan lagi Ketika kita Melihat hal yang memang Tidak cocok dengan diri kita Kenapa kita harus lakuin gitu ya Nah itu memang Harus Apa ya Ya intinya harus Berani untuk Menjadi baik sih Itu Dan walaupun ada teman yang memang Tidak sesuai dengan jalan kita Dan kita tidak bisa Menjadikan diri dia Lebih baik Lebih buruk dari kita Karena mungkin Belum saatnya Dia seperti Apa namanya Lebih baik dari kita lah gitu Tapi Kita nggak ada salahnya juga Bergaul dengan Orang-orang yang tersediaan dengan kita ya Dan itu menjadi Iya betul banget Apalagi kan Aku pribadi juga Banyak lah teman yang Berbeda latar belakang Berbeda agama Berbeda segala macem lah Tapi Ya masih aja bisa untuk Bersama gitu Maksudnya kayak Bahkan ketika Dengan lingkungan yang Multikultural kayak gitu Itu lebih ngerasa asik sih Maksudnya kayak Pandangannya Memang jadi lebih luas gitu Daripada teman yang Cuma Satu circle yang Sama gitu Apa-apa sama Ya memang harus Ya itu Berani jadi baik Berani jadi beda Dan itu Harus berani Berani untuk Mencala diri kita sendiri sih Jangan Jangan cuma mau di zona nyaman aja Dan itu memang harus kita jalani Karena kita hidup bareng-bareng loh Nah balik lagi ke Tadi Kemampuan mengatasi masalah hidup itu Dengan kita punya lingkungan yang Multikultural kayak gitu Jadi lebih Lebih luas wawasannya gitu Lebih Pandangannya Mengatasi masalah itu Lebih kayak Lebih bijak aja gitu Aku rasanya gitu sih Jadi gak Gak terpaku Kayak Gak Apa ya Gak kikuk gitu orangnya Maksudnya sangat flexible Oke teman-teman banyak banget Lumanya kita dapet loh Luar biasa Eh mungkin teman-teman dari tadi Saya memanggil ukti Ukti kenapa ya Nah teman-teman ukti itu panggilan di mahat ya Tapi kalau Ya biasa aja sih Sebagai panggilan Sebenarnya arti Arti Ukti kan ya Saudara, kakak, ataupun Apa namanya Teman lah itu bisa Kalau kelaki, ahi gitu ya Bisa Ini panggilan di mahat teman-teman Itu ciri khas kita lah ya Iya betul Jadi ada dipanggil Saya itu AA Oh iya Di group ada Oh iya Mungkin bisa nih dibudayakan Mungkin dibudayakan lah ya Mungkin di mahat itu panggil Walaupun kita Sunda gitu secara Iya Akang kita memang pantas sih gak masalah Tapi kalau di mahat kita pakai Ya pembiayaan akhir atau berarti Itu Karena kita kan Netaki bilugo wanas bil ahlak gitu ya Iya Gitu lah gila-gila Ayo Trisa makasih banyak nih Iya sama-sama Untuk podcast kali ini Luar biasa banget Pokoknya Kita banyak Pengetahuan baru teman-teman Dari mulai biologi, pendidikan, sosmed Sampai korea loh teman-teman Boleh tuh Mungkin Trisa Kasih motivasi buat Teman-teman yang ada di rumah Mas Santri Maupun teman penonton lainnya Boleh dong Tips-tips apa gitu Mungkin lebih ke ini sih Apa Jangan Simpelnya Jangan Jangan takut untuk jadi orang baik Harus berani buat jadi orang baik Karena istilahnya kayak Orang baik itu Kayak istilahnya Sangat simpel ya Tapi Sebetulnya itu Susah banget gitu Buat jadi orang Orang baik itu Gimana sih yang Yang bisa memanusiakan manusia lah Istilahnya kita sebagai manusia Yang humanitinya gimana sih Sebetulnya gitu Harus jadi Berani untuk Untuk Gampang meneluh orang lain Berani untuk Mentoransi Segala macemnya Memang itu sih Ya aku rasa Jadi salah satu motto hidup aku juga Ya itu Jadi orang baik Jadi Jadi orang baik Jadi Jangan jadi orang baik Mungkin sih Tapi Ya memang harus kayak gitu Lumayan lah ya prosesnya Kadang kita Ya adalah Kita kayak self-demon gitu ya Kayak misalnya Di dalam diri kita yang rasa Aduh apa sih Udah Udah Jadi istilahnya kayak Jadi jahat gitu kan Ya jangan Memang harus melawan Asli Jadi Berani jadi orang baik Jadi orang baik ya teman-teman Tadi pesan dari Tirisa Terima kasih Tirisa Atas waktunya Beliau ini orang sibuk Teman-teman Enggak Enggak Gampang kau hubung aku Nanti saya minta judul Draco lagi ya Boleh Semaranya Diki Teman nampen aku nih Pokoknya Seru lah orangnya beliau ini ya Terima kasih teman-teman Mungkin itu Podcast kita kali ini Banyak banget pelajaran hidup Apa namanya Yang kita dapat Dari Wancara Podcast kita kali ini Teman-teman juga Harus berani Apa namanya Ambilasi Dalam hidup ini ya Ambil pilihan Ketika teman-teman Mau Apa namanya Menjadi lebih baik Maka teman-teman harus Menjadi orang yang Punya pilihan Menjadi orang baik adalah pilihan teman-teman Dan menjadi orang jahat adalah pilihan teman-teman Itu saja Itu saja mungkin Podcast kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Mahat Mumu Terima kasih Bye Bye Bye